Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat nomor WhatsApp teman yang digunakan ternyata nomor dengan kode luar negeri. Padahal kita tahu bahwa lokasi orang tersebut masih berada di dalam negeri dan nggak pernah kemana-mana. Seperti beberapa nomor WhatsApp aktif yang saya gunakan di sini juga sama, menggunakan kode area luar negeri, yaitu Amerika. Dan untuk bisa melakukan pendaftaran WhatsApp dengan menggunakan kode area luar negeri ini ternyata sangat mudah dan juga gratis. Namun sebelumnya, pastikan kalian semua sudah subscribe pada channel kita ini untuk mendukung agar tetap eksis dan beriaya untuk selamanya. Terima kasih. Kemudian sekedar informasi, untuk pengumuman pemenang giveaway akan dilakukan pada tanggal 20 bulan Juli ini. Jadi tunggu saja videonya ya. Sebelum mendaftar WhatsApp menggunakan nomor luar negeri, terlebih dahulu tentu saja kita harus mempunyai nomor dengan kode area luar selain Indonesia. Dan untuk mendapatkannya secara gratis, kita harus menggunakan sebuah aplikasi yaitu Hasen. Teman-teman bisa men-download aplikasi Hasen ini di Playstore atau juga di deskripsi video saya. Baik, sekarang kita buka aplikasinya. Langkah pertama, lakukan registrasi dengan menggunakan email atau akun Gmail yang teman-teman miliki. Kemudian jangan lupa buat passwordnya juga. Waduh, berisik ayam ya, sorry ya. Di sini saya sudah mendaftar dan bisa langsung masuk untuk mendapatkan nomor secara gratis. Setelah berhasil mendaftar di aplikasi Hasen ini, selanjutnya kita pilih Get New Number untuk memilih kode area dan nomor telepon. Kemudian untuk mendapatkan nomor gratisan, kita pilih pada bagian atas yaitu Get A Free 3 Day Number. Walaupun masa gratisnya hanya 3 hari, namun jika kita mendaftarkannya di aplikasi WhatsApp, maka nomor ini akan menjadi patent di WhatsApp dan bisa kita gunakan untuk selamanya. Oke, sampai di sini. Selanjutnya sekarang kita masukkan 3 digit kode area yang diinginkan. Contoh saya buat 313, lalu pilih Search. Setelah itu, kemudian kita akan mendapatkan sebuah nomor dengan kode yang cukup unik di bagian depannya, yaitu plus 131349 sekian-sekian. Jika merasa cocok dengan nomor ini, maka tinggal pilih saja Climb. Namun jika tidak suka, kita bisa mengulang dari awal untuk mendapatkan nomor yang memang disukai. Oke, sekarang untuk nomor dengan kode area luar sudah kita dapatkan. Selanjutnya, catat nomor ini, lalu buka aplikasi WhatsApp untuk mendaftarkannya. Pada awal pendaftaran, seperti biasa ya, di sini kita akan diminta untuk memasukkan kode area berikut nomornya. Untuk kode areanya, kita ganti dari Indonesia menjadi Amerika, yaitu plus 1. Kemudian kita masukkan nomor telepon yang didaftarkan dari aplikasi hasil tadi, yaitu 3134978 sekian-sekian. Lalu pilih Lanjut. Dikarenakan nomor yang kita dapatkan di aplikasi hasil tadi adalah nomor gratisan, maka untuk fitur penerimaan SMS-nya belum bisa kita gunakan. Dan WhatsApp akan memberi tahu dengan pesan seperti ini, yaitu tidak bisa mengirimkan pesan. Namun jangan khawatir ya, karena kita masih bisa menerima kode verifikasi WhatsApp melalui panggilan di aplikasi hasil. Selanjutnya di sini kita pilih OK, lalu pilih panggil saya untuk mendapatkan kode verifikasi melalui panggilan telepon. Selanjutnya dalam beberapa detik, ternyata ada panggilan masuk dari WhatsApp melalui aplikasi hasil. Oke kita angkat, kemudian dengarkan dan catat kode verifikasi yang diberikan oleh operator WhatsApp. Jika sudah, kemudian kita buka kembali aplikasi WhatsApp-nya, lalu masukkan kode verifikasi tadi yang telah diterima. Oke berhasil, ternyata kode verifikasinya benar. Selanjutnya aplikasi WhatsApp dengan menggunakan nomor luar negeri ini telah bisa kita gunakan untuk selamanya. Namun permasalahannya adalah ketika kita ingin mengganti smartphone dan mengaktifkan kembali WhatsApp dengan nomor ini. Tentu saja tidak akan bisa ya, karena nomor gratisan yang ada di aplikasi hasil ini hanya berlaku untuk 3 hari. Kecuali jika kita memperpanjang nomor tersebut dengan melakukan pembayaran. Baik teman-teman, itu dia tutorial singkat untuk mendaftar WhatsApp dengan menggunakan nomor luar negeri. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share jika teman-teman menyukai video ini. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.